Dan benarkah jika Fenty ini adalah cowok yang dicari Brian pada Oktober 2019 lalu? Penyanyi rap asal Indonesia Brian Emanuel atau biasa dikenal sebagai Rich Brian membuat orang lain penasaran dengan kisah cintanya dengan Fenty Heng. Siapa sih sebenarnya Fenty Heng ini? Dan bagaimana ceritanya mereka dari ketemu sampai mereka pacaran? Dan benarkah jika Fenty ini adalah cowok yang dicari Brian pada Oktober 2019 lalu? Keep on watching! Nah pasti kalian sudah tahu kan jika Brian dan Fenty ini pacaran? Karena mereka juga sudah sering meng-upload foto-foto menseram mereka di media sosial. Oke kita langsung bahas tentang Fenty Heng ini ya. Siapa sih sebenarnya gadis berwajah Asia ini? Fenty pernah mengunggah foto ayahnya di media sosial. Jadi memang benar ya jika ayah Fenty ini keturunan Asia. Belum diketahui apakah ibunya Fenty juga keturunan Asia atau Amerika. Karena saat ini Fenty tinggal di Amerika Serikat sama seperti Brian. Usianya pun mereka tidak terkaut jauh. Fenty 19 tahun sedangkan Brian 20 tahun. Yang menjadi misteri adalah bagaimana ceritanya nih mereka bisa ketemu sampai ke tahap pacaran. Nah kita balik dulu nih. Kita flashback dulu di Oktober 2019. Kalian ingat gak sih? Brian ini pernah cerita kalau dia jatuh cinta sama penonton di konsernya dia. Kemudian Brian ini cari-cari tahu nih lewat akun Instagram. Cuma apakah Brian ini pernah tetap muka dengan penonton yang membuatnya jatuh cinta ini atau tidak? Itu tidak dijelaskan secara rinci oleh Brian. But wait, kenapa kita jadi ngomongi penonton di konsernya Brian? Kan tadi kita masih mau bahas Fenty Heng. Sabar dulu, bakal ada fakta yang bikin kalian kaget. Ternyata Fenty Heng ini adalah penonton yang bisa membuat Brian jatuh cinta pada pandangan pertamanya di Oktober 2019 lalu. Gak percaya. Nih bukti kencan pertama mereka yang diunggah oleh Fenty. Memang sih ya, gak begitu jelas. Tapi di sini tuh, di foto ini sudah kelihatan banget kok kalau ini tuh adalah Brian. Nah, foto ini diunggah oleh Fenty pada Januari 2020. Jadi kalau kita hitung, dari Oktober 2019 ke Januari 2020 kira-kira butuh waktu tiga bulan lah ya untuk Kopdar. Tapi gak apa-apa, karena dari pertemuan tersebut terus mereka akhirnya kemudian jadian deh. Langgan terusnya untuk Brian dan Fenty, pantangi terus heboh.com untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai dunia selebriti. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe heboh.com. Bye bye!